Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu falamudillalah Wama yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah jami'an Para pemirsa Salam TV dimanapun berada Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita Di dalam pembahasan syarah daripada kita butauhid Tentunya yang paling utama Kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmatnya yang amat sangat banyak kepada kita Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan kita Kita bisa terus mempelajari agama Islam Yang dengannya kita bisa beramal Mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana itu merupakan tujuan daripada Kehidupan kita di muka bumi ini Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para sahabatnya Demikian pula kepada orang-orang yang mengikutinya Dengan baik Sampai hari kiamat gelap Kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah jami'an Sebagaimana telah kita sebutkan pembahasan kita Berkaitan tentang Permasalahan yang amat sangat urgen Yaitu yang berkaitan tentang keyakinan Yaitu tawhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan Hakkullahi alal ibad Hak Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya Kita sedang mempelajari satu hal yang amat sangat besar Yaitu Haknya Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Diibadahi Oleh karenanya Nasihat dari diri pribadi agar Jangan kita bosan Untuk mempelajari Permasalahan tawhid ini Mari kita terus Mendengar kajian-kajian Terus Membaca Pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang Tawhid ini Karena dia adalah permasalahan yang besar Hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus ditunaikan oleh setiap hamba Yang mana itu merupakan Tujuannya di muka bumi ini Ini harus kita garis bawahi Bawasannya Tujuan Penciptaan kita di muka bumi ini Kita tidaklah diciptakan Melainkan supaya kita Beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memurnikan Hakikat penghambaan diri Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itulah maksud daripada tawhid Bagaimana Seorang hamba Memurnikan Memurnikan peribadatan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tercampur padanya Niat-niat yang lain Kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita pada kesempatan kali ini Sebagaimana dituliskan oleh mu'alib Ya penciarah kitabu tawhid Bab tafsirit tawhid Wa syahadati an la ilaha inallah Pembahasan tentang Tafsir Daripada kalimat tawhid Makna daripada Tauhid Dan syahadat An la ilaha inallah Ya Penulis Menggandengkan Ya Kalimat tawhid dengan Syahadat la ilaha inallah Disebutkan oleh para Ahli ilmi Bahwasannya Makna daripada tawhid itu sendiri Adalah syahadat An la ilaha inallah Oleh karenanya Penulis Menggandengkan Ya Kalimat ini Ya Tafsiru tawhid Wa syahadati an la ilaha inallah Ya Setidaknya penulis Ya Membawakan Lima dalil Untuk menjelaskan Makna daripada tawhid itu sendiri Ya Di antaranya ada Ya Empat dalil dari Al-Quran Dan satu dalil Dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wassalam Insyaallah akan kita Uraikan Ya Satu persatu Insyaallah ta'ala Yang pertama Yang dibawakan oleh penulis Di dalam surat Al-Isra Allah SWT berfirman Di dalam surat Al-Isra Ayat ke-57 Allah SWT berfirman Mereka itu Segala sesuatu yang diseru Yang diibadahi Selain Allah SWT Hakikatnya mereka juga Sedang mencari wasilah Mencari perantara Agar mereka bisa Mendekatkan diri mereka Kepada Allah SWT Demikian pula lah Mereka juga Mengharapkan rahmat Allah SWT Dan mereka juga takut Azab Allah SWT Karena sesungguhnya Azab Allah SWT Adalah sesuatu yang harus Ditakuti Tentu ada beberapa Penafsiran Terkait dengan Ayat ini Sebagaimana disebutkan Alayah penulis Hadihi Nazalat fi qawmin Mushrikin Ya'buduna Unasan Solihin Ya Ayat ini Turun berkaitan Tentang orang-orang Yang Mereka beribadah Kepada orang-orang Solih Ya Seperti para Ambiya Ya Maka Allah SWT Membantah Peribadatan mereka Ya Segala sesuatu Ya Selain Allah SWT Ya Mereka semua Adalah makhluk Dan mereka Tidak pantas Untuk diibadahi Ya Para nabi Ya Para rasul Orang-orang Solih Ya Bagaimanapun Tingkat Kesolehan Mereka Ketakwaan Mereka Itu Tidaklah Ya Menjadikan Kita Untuk Mengibadahi Mereka Ya Allah yang Bantah hal tersebut Mereka Orang-orang Solih Tersebut Yang Kalian Ibadahi Ya Orang-orang Mushrikun Pada waktu itu Mereka Juga Sejatinya Sedang Mencari Perantara Untuk Mendekatkan Diri mereka Kepada Allah SWT Artinya Mereka Juga Sedang Beribadah Kepada Allah SWT Ya Kalau mereka Sedang beribadah Kenapa Diibadahi Kenapa Dimintai Ya Maka Beribadalah Hala Kepada Allah SWT Hanya Kepada Allah SWT Pusatkanlah Ya Ibadah Itu Hanya Kepada Allah SWT Ya Semua Makhluk Itu Ya Terutama Di dalam Sebutkan Dalam Ayat Ini Mereka Orang-orang Solih Mereka Sibuk Ya Bagaimana Mencari Perantara Mencari Amalan-amalan Untuk Mendekatkan Diri Mereka Kepada Allah SWT Mereka Juga Takut Azab Allah SWT Ya Karena Sesungguhnya Azab Allah SWT Adalah Sesuatu Yang Pantas Untuk Ditakuti Ya Kau Muslimin Yang Dimuliakan Alain Allah SWT Ayat Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwasannya Orang-orang Yang Disembah Segala Sesuatu Yang Disembah Selain Allah SWT Entah Itu Malaikat Entah Itu Para Nabi Entah Itu Orang-orang Soleh Dan Lain Sebagainya Mereka Itu Semua Sibuk Beribadah Kepada Allah SWT Maka Tidak Pantas Mereka Itu Diibadahi Mereka Juga Sedang Beribadah Mereka Juga Takut Azab Allah SWT Demikian Pula Faidah Yang Bisa Kita Dapatkan Bahasannya Azab Allah Itu Benar Adanya Sebagaimana Nikmat Allah Itu Benar Adanya Ya Yang Akan Didapatkan Oleh Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah SWT Puncak Daripada Kenikmatan Itu Setelah kita Bisa Masuk Ke Dalam Surga Allah SWT Dan Kita Bisa Melihat Allah SWT Inilah Salah satu Motivasi Kita Untuk Kita Beribadah Kepada Allah SWT Agar Kiranya Allah SWT Mudahkan Kita Untuk Melakukan Amalan Soleh Dan Kita Bisa Masuk Kedalam Surga Allah SWT Demikian Pula Azab Allah SWT Itu Adalah Suatu Yang Pasti Yang Akan Menimpai Orang-orang Yang Bermaksiat Kepada Allah SWT Tidak Mengikuti Perintah Allah SWT Tidak Mengikuti Wasiat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Ayat Ini Menjelaskan Kepada Kita Yang Pantes Diibadah Adalah Zat Ya Yang Ia Menciptakan Kita Yang Memberikan Rezki Kepada Kita Yang Membalas Amalan Ya Baik itu Amalan Baik Ataupun Amalan Buruk Yaitu Allah SWT Jangan Palingkan Peribadatan Apapun Jenis Ibadahnya Ya Jangan Palingkan Tujuan Kita Niat Kita Kepada Selain Allah SWT Karena Hal tersebut Ya Menjadikan Amalan Kita Berapa Banyak Pun Amalan Kita Itu Itu Akan Sia Sia Tidak Bernilai Di Sisi Allah SWT Ya Syariat Kita Ya Sangat Menekankan Ya Kuantitas Dan Kualitas Ya Kualitas Tentunya Nomor Utama Bagaimana Amalan Tersebut Berkesesuaian Dengan Syariat Allah SWT Apabila Amalan Tersebut Sesuai Dengan Syariat Walaupun Sedikit Maka Dia akan Diterima Alih Allah SWT Sebaliknya Apabila Amalan Tersebut Tidak Sesuai Dengan Syariat Allah SWT Walaupun Banyak Maka Dia tidak Akan Diterima Alih Allah SWT Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jidah Berikut Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Allah Amma Ba'du Kau Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah SWT Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Masih Di Dalam Tema Tafsir Daripada Kalimat Tauhid Dan Syahadat An La Ilaha In Allah Telah Kita Bacakan Tadi Pada Sesi Yang Pertama Dalil Yang Dibawakan Oleh Penulis Di dalam Surat Al-Isra Allah SWT Berfirman Di dalam Nomor Ayat 57 Bahwasannya Segala Sesuatu Selain Allah SWT Makhluk Allah SWT Itu Yang mereka Sembah Orang-orang Mushrik Sembah Mereka Sebenarnya Sedang sibuk Mencari Amalan-amalan Untuk Mendekatkan Diri Mereka Kepada Kepada Allah SWT Dan Mereka Orang-orang Yang Takut Terhadap Azab Allah SWT Karena Sesungguhnya Azab Allah SWT Adalah Sesuatu Yang Pantas Untuk Ditakuti Kemudian Dalil yang Berikutnya Allah SWT Berfirman Di dalam Surat Az-Zukhruf Ayat Ke 26 27 Allah SWT Berfirman Tadkala Ibrahim Berkata Kepada Ayahnya Dan Kepada Kaumnya Sesungguhnya Aku Ini Berlepas Diri Dari Kalian Dari Perbuatan Kesyirikan Yang Kalian Lakukan Kata Ibrahim A.S. Aku Berlepas Diri Atas Apa Yang Kalian Lakukan Dari Perbuatan Kesyirikan Kecuali Terhadap Apa Yang Telah Menciptakanku Maksudnya Adalah Kecuali Peribadatan Kepada Allah SWT Di dalam Ayat ini Nabi Ibrahim Berkata Kepada Ayahnya Dan Kepada Kaumnya Maksudnya Ibrahim Itu Berlepas Diri Tidak Ikut Campur Terhadap Persembahan Persembahan Mereka Selain Dari Allah SWT Peribadatan Peribadatan Kepada Selain Allah SWT Dia Tidak Tau Menau Berlepas Diri Tidak Mau Ikut Tanggung Jawab Atas Apa Yang Mereka Lakukan Illa Alladzi Fatarani Fa Innahu Sayah Din Ya Kecuali Yang Telah Menciptakanku Maksudnya Adalah Allah SWT Ya Karena Sesungguhnya Iya Allah SWT Itu Akan Memberikan Hidayah Kepadaku Ya Inilah Makna Daripada Kalimat Tauhid Itu Ya Sebagaimana Telah kita Ulang-ulang Bahwasannya Tidaklah Sempurna Tauhid Itu Kecuali Ada Padanya Dua Rukun An-Nafiyu Wal-Ithbat Peniadaan Dan Penetapan Ya Ditiadakan Dulu Sesembahan Sesembahan Selain Allah SWT Kemudian Ditetapkanlah Bahwasannya Persembahan Atau Peribadatan Itu Murni Milik Allah SWT Dan Ya Makna Ini Terdapat Di dalam Ayat Yang Barusan Kita Baca Ya Sesungguhnya Firman Allah SWT Inna Nibara'un Ya Inilah dia Nafiyun Ya Penafiyan Peniadaan Aku Berlepas Diri Kata Ibrahim A.S. Ya Illa Alladhi Fatarani Ya Dan Ini Adalah Ifbat Penetapan Ya Penetapan Kecuali Yang Telah Menciptakanku Yaitu Allah SWT Ya Jadi Inilah Makna Daripada Kalimat La Ilaha Ilallah Di dalam Kalimat Inna Nibara' Aku Berlepas Diri Terkandung Padanya Makna La Ilaha Tidak Ada Ilah Ya Ilah itu Adalah Al-Ma'luh Al-Ma'bud Suatu 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 Yang Diibadahi Ya Illa Alladhi Fatarani Kecuali Yang Telah Menciptakanku Ini Adalah Makna Illallah Tadi Telah Kita Sebutkan Makna La Ilaha Illallah Adalah Ayat Illa Alladhi Fatarani Ya Karena Terkandung Padanya Al-Ithbat Penetapan Kecuali Yang Telah Menciptakanku Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Inilah Dia Makna Daripada Kalimat La Ilaha Illallah Ya Artinya Tidak Ada Sesembahan Yang Pantas Untuk Disembah Dengan Baik Dan Benar Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya La Ma'bud Bihaq Illallah Tidak Ada Sesembahan Yang Benar Disembah Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Adalah Makna Yang Benar Daripada Kalimat Syahadat La Ilaha Illallah Ini Terus Perlu Kita Ulang Ulang Karena Berapa Banyak Golongan Manusia Yang Salah Memaknai Kalimat La Ilaha Illallah Di Antara Mereka Ada Yang Mengatakan Maksud Daripada La Ilaha Illallah Adalah Tidak Ada Pencipta Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sebagian Mereka Mengatakan La Hakima Illallah Tidak Ada Hakim Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tapsiran Tapsiran Yang lain Yang Tidak Sesuai Dengan Perkataan Ulama Ulama Salaf Yang Benar Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Tadi Bahwasannya Makna La Ilaha Illallah Adalah Tidak Ada Sesembahan Yang Hak Yang Benar Disembah Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Terkandung Di dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Barusan Kita Bacakan Tadi Inna Nibara Um Mimma Ta'budun Illalladhi Fatarani Fa Innahu Sayahdi Ya Sesungguhnya Aku Kata Ibrahim A.S. Berlepas Diri Ya Dari Apa Yang Mereka Lakukan Itu Persembahan Yaitu Peribadatan Kepada Selain Allah Kecuali Peribadatan Yang Ditujukan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Hidayahnya Kepada Orang-orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Ulang Sekali Lagi Bahwasannya Makna Daripada Syahadat La Ilaha Ilaha Adalah Tidak Ada Sesembahan Yang Benar Untuk Disembah Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Ma'buda Bihaqin Ilaha Tidak Ada Sesembahan Yang Benar Untuk Diibadahi Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkala Kita Telah Memahami Kaliman Ini Dengan Benar Tentu Kita Akan Memfokuskan I Ibadah Kita Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Semua Telah Mengucapkan Kaliman Ini Kita Telah Bersaksi Bahwasannya Tidak Ada Sesembahan Yang Benar Kecuali Allah Tinggal Sekarang Kita Praktik Sekarang Kita Sekarang Telah Mengetahui Maknanya Bahwasannya Yang Berhak Di Ibadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Harus Memokuskan Ibadah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Adalah Makna Yang Benar Daripada Syahadat Allah Kemudian Kita Akan Bacakan Dalil Yang Berikut Yang Dibawakan Dalil Yang Ketiga Allah Subhanahu Berfirman Di Dalam Surat At-Tawbah Ayat Ketiga Pulis Mereka Orang-orang Yang Terdahulu Telah Menjadikan Ahbarahum Wa Ruhbanahum Ulama-ulama Mereka Demikian Pula Para Ahli Ibadah Mereka Sebagai Tuhan-Tuhan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Al-Masih Ibn Maryam Padahal Mereka Itu Semua Sejatinya Diperintahkan Untuk Mengibadahi Tuhan Yang Satu Tuhan Yang Esa Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Ilaha Ilahu Tidak Adailah Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanahu Amma Yusyrikun Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas apa Yang mereka Terbuat Daripada Kesyirikan Kaum Muslimin Rahimani Rahimakum Allah Jami'an Penulis Disini Menjelaskan Banyak Tentang Kesyirikan Yang mana Kesyirikan Ini Lawan Daripada Ketauhidan Maksud Penulis Menjelaskan Perkara Kesyirikan Karena Tadkala Seseorang Mengetahui Kesyirikan Dia akan Tahu Juga Mana Perkara Tauhid Dengan kita Mempelajari Suatu Lawan Daripada Sesuatu Kita akan Bisa mengetahui Lawannya Ketika kita Mempelajari Keburukan Keburukan Bukan kita Untuk melakukan Keburukan Tersebut Supaya kita Tahu Itu adalah Keburukan Dan kita Akan Melakukan Kebalikan Yaitu Kebaikan Demikian Pula Allah Menjelaskan Disini Tentang Kesyirikan Perbuatan Perbuatan Kesyirikan Bukan Supaya Kita melakukan Kesyirikan Tersebut Tapi Supaya Kita Mengetahui Lawan Daripada Kesyirikan Itu Yaitu Tauhid Dan kita Bisa Meninggalkan Kesyirikan Kesyirikan Itu Berapa Banyak Orang Yang Tidak Mempelajari Kesyirikan Terakhir Dia Terjerumus Terjatuh Kedalam Kesyirikan Dan Dia Tidak Mengetahui Dia Tidak Menyadari Ya Padahal Perbuatannya Sudah Jauh Dari Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Telah Terjerumus Ya Kedalam Kubangan Kesyirikan Seperti Orang-orang Yang Meminta Kepada Selain Allah Meminta Misalnya Kepada Ya Makam-makam Misalnya Ya Tidak Meminta Kepada Allah Tapi Justru Meminta Kepada Orang Yang Di Dalam Makam Tersebut Ya Mayyid Orang Yang Sudah Meninggal Ya Mereka Tidak Mengetahui Mereka Tidak Mengilmui Mereka Mengira Apa Yang Mereka Lakukan Itu Adalah Sebuah Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Padahal Sudah Jelas Ya Siapa Yang Meminta Kepada Selain Allah Kepada Siapapun Itu Berdoa Kepada Siapapun Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Tersebut Bisa Jatuh Kedalam Kesyirikan Perbuatan Tersebut Adalah Perbuatan Kesyirikan Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Wallah Karenanya Kita Sering Mengulang Permasalahan Kesyirikan Permasalahan Tahid Ya Sebagaimana Kesyirikan Adalah Dosa Dosa Besar Yang Paling Besar Kesyirikan Adalah Salah Satu Dosa Dosa Besar Tetapi Dia Adalah Dosa Yang Paling Besar Karena Allah Tidak Akan Mengampuni Pelaku Kesyirikan Ini Apabila Dia Tidak Bertobat Sebelum Kematian Demikian Pula Perintah Yang Paling Agung Yang Paling Mulia Adalah Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Seseorang Ia Memurnikan Peribadatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kita Tidak Bosan Untuk Menyampaikan Hal Ini Supaya Ia Membekas Di Dalam Hati-hati Kita Ia Membekas Di Dalam Amalan Amalan Kita Ya Karena Ya Permasalahan Ini adalah Permasalahan Yang Meliputi Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Bukankah Kita Beribadah Di Dalam Setiap Hari Itu Bilanglah Solat Lima Kali Dalam Satu Hari Dan Ibadah-ibadah Yang lain Itu Semua Harus Dilandasi Oleh Ketauhidan Yang Benar Pemurnian Tujuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Boleh jadi Fisiknya Ya Badannya Dia beribadah Tetapi Tetkala Hatinya Niatnya Salah Tujuannya Salah Maka Ya Fisiknya Tadi itu Zahir yang terlihat Bagus Tadi itu Tidak ada Nilainya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita Terus Mempelajari Ini Ya Insya'Allah Akan kita sambung Pembahasan ini Setelah Berikut Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Yama Ba'du Kaum muslimin Yang dimuliakan Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para pemirsa Salam TV Dimanapun berada Kembali kita Melanjutkan Pembahasan kita Di dalam Syarah kita Butohid Masih di dalam Tema Penjelasan Tentang Tafsir Kalimat Tauhid Dan syahadat Anla ilaha Inullah Ya Setelah kita Bacakan tadi Beberapa dalil Yang terakhir Kita bacakan tadi Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surat At-Tawbah Ayat ke 31 Bahwasannya Orang-orang Terdahulu Telah menjadikan Para alim mereka Para ahli Ibadah mereka Ya Tuhan Tuhan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Padahal mereka itu Tidaklah diperintahkan Kecuali untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha suci Allah Dari apa yang mereka Lakukan Dari pesyirikan Ya Kenapa mereka Dikatakan Telah menjadikan Para alim Dan para ahli Ibadah Sebagai Tuhan Maka disebutkan Dijelaskan Di dalam kitab ini Ya Karena mereka Melakukan Atau mengatakan Sesuatu yang Ya Allah haramkan Tapi mereka Katakan halal Demikian pula Allah telah Menghalalkan Sesuatu Mereka katakan Itu haram Lantas Pengikutnya Mengikuti mereka Maka disini Mereka telah Menjadikan Orang yang telah Merubah Hukum Allah itu Telah menjadikan Nama Rab Ya Tuhan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena Penghalalan Dan pengharaman Ini adalah Kekhususan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Makhluk Siapapun Mengatakan Sesuatu itu halal Sesuatu itu haram Kecuali telah Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Karena Ya Ini merupakan Kekhususan Bagi Allah Yang bisa Mengatakan Suatu Suatu benda Ini halal Ini haram Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Ya Seseorang mengatakan Ya Tanpa ada Ya Landasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun seorang Ya Mubalik Ketika dia menyampaikan Tauzia Dan dia mengatakan Ini hal Ini haram Apabila dibarengi Dengan landasan Dengan dalil Maka itu Tidaklah mengapa Ya Ada pun dia Mengatakannya Tanpa dalil Atau justru dia Membalikkan perkara Tetkala Allah Mengharamkan Sesuatu lantas Dia menghalalkan Maka dia disini Seakan-akan Telah menjadi Rab Orang-orang yang Mengikutinya juga Telah menjadikan Dia itu Seperti Rab Tuhan yang Membuat syariat Ya Kemudian ayat yang Berikutnya Yang keempat Yang dibawakan oleh penulis Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Ayat ke-165 Di dalam surat Al-Baqarah Ayat ke-165 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sebagian manusia itu Ada yang menjadikan Sesuatu selain Allah itu Tandingan-tandingan Ya Menjadikan tandingan-tandingan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Mereka mencintai Tandingan tersebut Layaknya mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Waladzina amanu Asyaduhubbalillah Ada pun orang-orang Yang beriman Mereka itu Lebih cinta lagi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berkata penulis Wal muradu bil mahabbahuna Mahabbatul ibadah Maksudnya disini Mencintai disini adalah Mencintai Yang dalam bentuk Peribadatan Yang mana cinta tersebut Berkonsekuensi Untuk tunduk Kepadanya Dan juga Ta'at kepadanya Tunduk Ta'at kepadanya Maka Dia telah menjadikan Dia telah menjadikan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya Cinta Biasa itu hal yang Lumrah Ya Cinta terhadap Ya Orang tua Cinta terhadap Ya Anak Anak Dan lain sebagainya Namun Cinta yang Termasuk di dalam Ayat ini adalah Cinta yang menjadikan Orang itu Tunduk patuh Merendah Kepadanya Itulah yang disebut Cinta Ya Yang dikategorikan Di dalam Ibadah Ya berkata Bukan disini Dimaksud Cinta kepada Ya Orang tua Cinta kepada Anak Ya Cinta kepada Istri Atau cinta kepada Makanan dan minuman Tidak Karena hal tersebut Adalah suatu yang Ya Tabiat Tabiat manusia Mencintai Ya Orang-orang yang dekat Dengannya Ya Mencintai Makanan Mencintai Suka terhadap Minuman Terhadap Pakai nabah Dan lain sebagainya Namun Yang terlarang disini Tadkala dia Mencintai Sesuatu itu Menjadikan dia Ya Patuh Tunduk Ya Dan merendah Kepada sesuatu itu Ya Dan ini yang disebutkan Allah SWT Wa minan nasima Yattakhidu Mindunillahi Andada Sebagian manusia Ada yang menjadikan Tandingan Tandingan Selain Allah SWT Mereka Mencintai Tandingan tersebut Layaknya Mencintai Allah SWT Wallazina Amanu Asyaddu Hubbal Lil'adapun Ya Orang-orang Yang beriman Maka mereka Teramat Cinta Kepada Allah SWT Ya Fahadil Ayat Al-Arba' Kulluha Fibayan Syirki Lathih Wadid Dut Tauhid Ya Maka Penulis Mengatakan Dalil-dalil Yang telah saya Bawakan Tadi Ada empat Ya Semuanya itu Menjelaskan Perkara Kesyirikan Yang mana Kesyirikan ini Lawan Daripada Ketauhidan Maka Apabila Jelas Ya Bagi Seseorang Itu Makna Daripada Kesyirikan Jelas Bagi dia Makna Daripada Tauhid Itu Sendiri Ya Lima Bainahuma Min Alakotin Tadad Karena Di antara Keduanya itu Ada hubungan Ya Perbedaan Ya Lawan Lawan Kata Ketika Seseorang Mengetahui Yang jelek Maka dia akan Tahu Yang Yang buruk Tadkala dia Mengetahui Rasa Pahit Maka dia akan Tahu Rasa Yang manis Demikian Pula Tadkala Seseorang Mengetahui Perkara Kesyirikan Ya Bahwasannya Kesyirikan Itu Ya Artinya Menjadikan Bagi Allah Itu Tandingan Tandingan Terhadap Hal-hal Yang menjadi Kekhususan Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia akan Mengetahui Perkara Ya Ketauhidan Itu sendiri Kemudian Ya Penulis Membawakan Dalil yang terakhir Ya Di dalam Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Dan ini Penutup Sangat penting Hadis Dari Nabi Kita Sallallahu Aleyhi Sallam Beliau Mengatakan Sallallahu Aleyhi Sallam Barang siapa Telah bersaksi La Ilaha Tidak Ada Ilah Yang Diibadahi Dengan Benar Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Wa Wa Kafara Bima Yu'bad Min Dunillah Dan Dia Inkar Ya Terhadap Sesembahan Sesembahan Selain daripada Allah Maka Hartanya Dan Darahnya Itu Haram Tidak Boleh Diganggu Maksudnya Wahisabuhu Ala Allah Dan Hisabnya Orang tersebut Auditnya Orang tersebut Perkaranya Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Inti Daripada Hadis Ini Ya Adalah Bahwasannya Tidak Cukup Seseorang Itu Bersaksi Tidak Ada Ya Tuhan Yang berhak Diibadahi Dengan Benar Kecuali Allah Namun Dia Harus Tambah Satu Poin Yaitu Dia Harus Mengingkari Peribadatan Peribadatan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Dia Harus Ingkari Ya Sesembahan Sesembahan Yang disembah Oleh Orang-orang Musyrib Harus Ada Pengingkaran Ya Ada pun Ingkar Maka Ada Beberapa Caranya Ada Beberapa Tingkatannya Ya Nabi Sallallahu Walaikasalam Telah Mengatakannya Ya Apabila Seseorang Melihat Kemungkaran Rubahlah Dengan Tangannya Dia Mencoba Merubah Dengan Tangannya Ya Terutama Orang-orang Yang memiliki Kekuasaan Orang tua Ketika Melihat Kemungkaran Di dalam Keluarganya Ada Kesirikan Praktek-praktek Kesirikan Maka Dia Rubah Dia Ingkari Dengan Tangannya Karena Dia Memiliki Kekuasaan Kalau Dia Tidak Sanggup Pabilisani Maka Dengan Nasehat Ya Dengan Nasehat Seseorang Mengingkari Kemungkaran Kalaupun Tidak Mampu Juga Ya Tidak Memiliki Kekuasaan Tidak Memiliki Ilmu Misalnya Maka Dia Ingkari Dengan Hatinya Ketika Dia Melihat Kemungkaran Kesirikan Misalnya Maka Setidak Tidaknya Dia Harus Mengingkari Dengan Hatinya Kesirikan Ya Banyak Tersebar Di Masyarakat Maka Kita Tanya Masing-masing Dari Kita Sudahkah Kita Mengingkari Hal Tersebut Dengan Tiga Cara Yang telah Kita Sebutkan Tadi Ya Bisa Dengan Tangan Kita Ketika Kita Mampu Kalau Tidak Dengan Lisan Kita Setidak Tidaknya Dengan Hati Kita Ini Wajib Tidak Boleh Hati Kita Itu Biasa Biasa Saja Ketika Kita Melihat Praktek Praktek Kesirikan Nabi Mengatakan Ya Haramnya Darah Seseorang Haramnya Harta Seseorang Gak Boleh Diganggu Itu Tadkala Dia Bertauhid Ya Bersaksi Tidak Ada Tuhan Yang Berhad Sembah Selain Allah Dan Juga Dia Mengingkari Segala Macam Bentuk Ya Kesirikan Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Singkat Ini Bisa Memberikan Wajangan Kepada Kita Agar Kita Terus Bisa Memurnikan Ketauhidan Kita Kepada Allah Sampai Hari Kiamat Kalah Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh intelligible Sampai Bisa 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 Juga God Bisa Bisa Terima kasih.